Menuntut balas jilid 19. Wihara Potala di Tibet. Ingak menduga mesti terjadi sesuatu di gunungnya, ia tidak tahu apa itu, ia pun tidak berani menanyakannya. Apakah suhu tidak mau kembali ke selatan? Ia tanya. Bengli yang mengasih dengar suara di hidung perlahan kau telah melukai parah kepada susloco kau, untuk mengobatinya aku memerlukan waktu setengah tahun, sahutnya, Jikalau dia belum sembuh seluruhnya mana dapat aku meninggalkannya? Tanda petik. Ingak tunduk ia berdiam saja. Apakah kau sangka benar-benar susloco mu itu telah dilukakan kau? Kata pula si guru. Sabar suaranya tapi nadanya masih nada menegur, dia mengenali ilmu silat kau berasal satu pokok dengan ilmu silatnya, ketika dia menurunkan tangannya, dia mengira-ngira. Dia mempunyai latihan di atas seratus tahun, mungkin dia tak dapat melawan kau yang seumpama cahaya terangnya seng kunang-kunang. Hanya salahnya ialah kau, disamping ilmu silat kita, kau mencampur itu dengan ilmu silatmu sendiri, hingga susok cowimu itu alpa dan kena terhajar sampai napasnya tak jalan benar, hingga dia jadi sangat gusar, Hingga dia lupa segala apa dan telah menggunai jarum beracun Bu Eng San Hoa Chiam itu, walaupun benar pandangan susok cowu kau itu cupat, kalau kau menyadi dia, apa kau bakal lakukan? Ingak tunduk berdiam, akan tetapi matanya mengeluarkan air dan keringatnya pun mengucur. Sepasang alisnya Beng Liang Tai Su terbangun dia kata pula dingin, kau ingatlah, luber itu rugi, merendah itu berfaedah, itulah kata-kata kuno. Segala perbuatanmu selama setahun ini semua itu terlihat di matu gurumu, tanganmu telengas melebihkan, tangan ayahmu dulu hari. Kau pun terlibat asmara. Semua itu mungkin nanti merugikan lain orang berbareng merugikan diri sendiri. Pernah aku bertemu dengan ayah Hang So Keng Hong, darida aku mendengar segala apa. Tidak dapat kau tak memandang jauh, jangan kau suka tak memberikan ketika kepada lain orang, tanpa sebab yang kuat, kau sudah melukakan Heng Ti Yang Siu. Parasnya Ingak memain, merah dan pucat, pucat dan merah, ia ingat nih Wan Lan, ia menyesal telah menolak getas nona itu. Masih Beng Liang Tai Su berkata lagi, perbuatan kau wialah perbuatan tanpa perasaan kau tak menghormati orang yang terlebih tua tingkatnya, jikalau bukannya Cetan Wat yang bicara baik untukmu, harusnya ilmu silatmu dihapus, kau mesti diusir keluar dari rumah perguruan. Dan maka sekarang kau ingat baik-baik, seberesnya di sini, kau mesti lekas pergi. Kepada Yan San Sin Nyi untuk mengaturkan maaf, guna mencari keberesan. Terserah kepada kau sendiri, kau dapat menyelesaikannya atau tidak. Yan San Sin Nilihai luar biasa, kecuali kakek gurumu, sukar ada yang dapat menandinginya, maka jikalau kau tidak melayaninya dengan bijaksana bukan saja tak dapat kau menuntut balas untuk sakit hati ayahmu, mungkin kau nanti tersesat seperti ayahmu itu, hingga kau menelatnya, maka itu aku pikir, kecuali telah tiba saatnya hidup atau mati, jangan kau guna ilmu silat warisan ayahmu yang telah menjadi ilmu silat rahasia. In Gak menyahuti berulang-ulang bahwa ia akan perhatikan pesan itu, di sebelah itu diam-diam ia mengeluh sendirinya, itulah pesan yang berupa seperti larangan. Kemudian Beng Liang Tai Su mengawasi bergantian kepada Gak Yang, Tio Lian Chun dan Chiu Goat Gao, Kacung dan kedua nona itu, ia bersenyum. Sekarang ini lolap mesti mengajak buli yang pulang ke Capin Gai, ia berkata ramah, karena itu tak dapat lolap berdiam lebih lama pula di sini, jikalau ada jodohnya, lain kali kita bertemu pula. Habis berkata pendeta itu menyejak tanah dan tangannya menghibas, maka tubuhnya mencelat keluar di mana ia lenyap di antara badai salju. Suhu ingak memanggil sambil dia berlompat menyusul. Tak lama pemuda ini kembali atau ia mendapatkan Lian Chiu berdua Goat Gao, si cantik manis, mukanya pucat dan air matanya mengembeng mau menangis, lompat naik ke atas kuda, mau berangkat meninggalkan peternakan ia menjadi heran, ia mau menduga pada duduknya hal. Ialah tentu si Yau Tian sudah didesak nona-nona itu hingga Kian Kun Chiu tak dapat mendusa dan mesti menutur dengan jelas mengenai lelakonnya yang berhubung dengan Ni Wan Lan dan Kou Yan Bun. Tapi ia berlagak tenang. Kamu hendak pergi ke mana? Tanya ia sambil tertawa kepada mereka itu. Siapa mau kau perdulikan sahut Lian Chiu Keras Raya terus diakata pada Goat Gao, adik mari ia membunyikan cambuknya, membikin kudanya kabur, ia diikut nona Chiu serta sekalian pengiringnya hingga mereka berjumlah belasan penunggang kuda cepat sekali mereka lenyap di antara selju dan angin keras seperti Beng Liang Tai Su tadi. Si anak muda tercengang, pikirannya kacau ia menghala napas panjang, ia jadi ingat segala perbuatannya. Ia merasa bahwa ia tidak keterlaluan akan tetapi ia tidak memperoleh pengertian sampai pun gurunya turut menegur keras sekali. Si nona-nona gusar dan penasaran, bagaimana nantinya? Ketika tadi ia menyusul gurunya, ia telah menyusul sampai 20 li sebenarnya ia mengantari guru itu, selama itu, gurunya tetap berdiam, sikapnya bersungguh-sungguh. Paling belakang, ketika mereka mau berpisah, guru itu baru berbicara katanya, siapa memuat lebih, peraunya karam. Siapa terlalu mau menang, dia akan membunuh dirinya sendiri, permusuhan itu harus dibuyarkan, bukannya diperhebat, jikalau orang tetap saling bermusuhan, saling membalas, sampai kapan akhirnya itu? Kau ingatlah ini, nanti besar fakdahnya untuk penghidupanmu. Sebagai seorang cerdas, ingak menginsafi pesan itu. Seng guru mengingati ia kalau lagi menghadapi lawan tak dapat ia berlaku telengas. Maka itu, ia menghala napas pula, ia kata sendiri, mesti aku ingat pesan suhu. Masih lama ingak berdiri diam, mukanya disampoki angin dan salju hingga mukanya itu dan pakaiannya demak. Tatkala kemudian ia menoleh ke arah rumah, ia melihat semua orang. Berdiam mengawasi padanya. Karena tak ada yang berani mengganggunya. Xiao Tian berdiam, menyeringai. Tak ada gunanya aku menegur dia, pikir indak. Pikiran ini dapat menenangkan hatinya, maka ketika ia bertindak masuk, ia dapat bersenyum. Sate, kata Xiao Tian, yang tidak dapat menahan diri. In gak bersenyum, ia mengedipi mata mencegah kakak itu berkata terus, ia hanya berkata pada Hang Piu, katanya ada dua letnan ditahan di sini, apakah Tiang Chu suka merdekakan mereka? Aku yang rendah ingin bicara dengan mereka itu. Oh berkata orang Shigo itu. Jikalau Xiao Hiap tidak menimbulkannya, aku melupai mereka. Ia lantas memerintah orang membawa kedua orang tawanannya itu keluar. Begitu melihat Hang Piu, kedua letnan mau membuka mulutnya mendamprat tetapi ingat mendahului mereka, dengan roman keren, si anak muda membentak, aku telah menitahkan Gokor menarik pulang pasukan tentaranya sekarang pulanglah kamu. Kamu harus ketahui kalau di belakang kali ada gangguan pula kepada peternakan ini, meski ada rumputnya yang tertiup angin, maka Gokor harus bertanggung jawab. Heran kedua letnan itu. Sebaliknya, mereka ciut untuk sikap keren dari si anak muda, hingga mereka mau menduga pemuda ini mestinya seorang berpangkat besar yang menyedi utusan dari kota raja. Terpaksa mereka mengundurkan ciri dengan kuncup. Ingak lantas berkata pada Louis Xiao Tianjiko, tolong kau ajak Gokor yang berangkat lebih dulu ke Tiang Pek San aku sendiri setelah beres urusan Dian San, akan aku lantas menyusul. Xiao Tianjiko menurut tanpa menanya apa-apa lagi, ia lantas berangkat bersama si Kacung Shigak. Hang Piu dan Kim Goh kagum. Mereka tahu anak muda itu mau lantas berangkat mereka mencegah mereka minta penolong itu berdiam dua hari lagi. Menyesal tak dapat, kata Ingak. Aku mesti lekas berangkat, dan dengan hanya satu kali berkelebat, ia menghilang di antara hujan salju. XXX Pada suatu hari kota Sinta telah kedatangan seorang muda yang asing, ia masuk dalam sebuah rumah makan, untuk lantas memesan beberapa rupa sayur serta arak untuk ia dahar dan minum seorang diri. Ketika itu matahari tak dapat menyorotkan sinarnya yang panas, dia dikitari meja. Di jalan-jalan, salju telah merupakan es yang beku, hingga kuda kereta lewat di situ dengan mengasih dengar suara drap serta rodanya yang nyaring. Di waktu begitu, rumah makan itu sudah penuh delapan bagian, dia memang rumah makan yang kesohor, apapula araknya arak Tek Yap Cheng. Dengan arak orang hendak melawan hawa dingin. Tak lama di situ datang pula lima tetamu, mereka menyingkap kain pintu, lantas mereka mengambil tempat menyadi tetangganya si anak muda, mereka itu membekal senyata di pundak mereka nampak mereka menyolok sekali. Mulanya mereka dahar dan minum tanpa bersuara, sesudah air kata-kata mulai bekerja, lantas mereka berbicara. Saudara Tan, berkata seseorang dengan perlahan, perjalanan kita kali ini ke potalah lebih banyak bahayanya daripada selamatnya, sampai sekarang ini Tiam Chong Sin Kiam Iesu Kimet Peng masih belum tiba, itu berarti kita kekurangan satu tenaga bantuan yang berharga besar sekali. Benar-benar aku menguatirkan kesulitan yang bersusun-susun, itu. Saudara Ong, kau terlalu pendek pikiran, kata seorang yang lain, memang pendekta-pendekta lama dari wihara potalah kosan setiap orangnya, akan tetapi sebaliknya kau harus. Mengerti mereka itu terang kita gelap jikalau kita terus bertindak dengan berhati-hati, mustahil kita tidak bakal berhasil menolongi Coa San Chu. Si anak muda terlihat matanya bersinar mendengar disebutnya Coa San Chu, ia lantas berpikir yang disebut Coa San Chu ini apakah bukannya Yajin San Chu Coahok? Kenapa dia ditangkap pendekta-pendekta lama dari potalah? Ia mendengari terus, matanya melirik kepada orang yang berbicara itu. Orang itu berkata pula, pendekta-pendekta dari wihara potalah itu berjumlah 300 jiwa lebih, kecuali lima pemimpinnya si pendekta-pendekta lama besar yang mengenakan nyubah kuning, yang lainnya semua berkepandayan biasa saja. Hanya walaupun demikian, kita harus mengingat juga bahwa jumlah kita sangat kecil, jadi benar katanya Saudara Ong, kita bakal menghadapi kesulitan, dia mengerutkan alis, lalu menceguk araknya. Tetapi kita bukannya bangsa tak berguna, kata seseorang yang ketiga, tidak peduli banyak kesulitannya, kita mesti pergi dengan membesarkan hati, ya bicara sebenarnya, Tiam Chong Sin Kiam Lesu Kimet Peng memanglah suatu pembantu yang berharga besar sekali, belum setengah tahun dia muncul, dia sudah merobohkan 18 jago dari Bin Kang, ilmu pedangnya itu telah mencapai puncaknya kemahiran, dia biasa sangat memegang janyi, kenapa dia masih belum tiba juga? Orang ini baru berkata begitu atau mendadak dia berkata pula keras, lihat apa itu bukannya dia telah datang? Si anak muda yang romannya tampan, sudah lantas menoleh keluar, ia mendahului keempat orang itu. Maka ia melihat datangnya seorang imam umur belum 30 tahun, wajahnya tampan dan bersih, ada kumis dan jenggotnya yang pendek. Begitu dia menyingkap kain pintu, imam itu memandang kepada kelima orang itu, terus dia menyapa mereka sambil bersenyum, terus dia mengambil tempat duduk. Kelima orang itu menyambut dengan gembira sekali. Diam-diam si anak muda yang tampan, ialah Chia Ingak kita, menaruh perhatiannya ia baru saja sampai dari peternakannya Hang Piu, untuk pergi ke gunung Yansan dalam tempo dua hari ia sampai di kota Siatek ini, hingga ia terpisah tinggal lagi 100 li lebih akan tiba di gunung itu, gunung burung walet. Ia mampir karena sekalian ia lagi memikirkan bagaimana harus bicara bila nanti ia menemui Yansan sini, si pendeta wanita yang kesohor gagah, ia merasa sulit sekali, andai kata Nona Niwanlan tetap bersusah hati, hingga Nona itu mungkin mengambil sikap memusuhinya. Ia ingin tak terlibat asmara, ia mencoba untuk menyingkirkan diri, akan tetapi ia toh tergebat, ia berhenti berpikir karena pembicaraannya kelima tetamu itu, yang disusul dengan tibanya Kim Itpeng, datangnya imam itu menarik perhatiannya lantaran dia menggendol sepasang pedang yang panjang yang melihat dari sarungnya saja mestinya pedang yang tajam luar biasa. Maafkan aku, kata Kim Itpeng tertawa, barusan di tengah jalan aku mencampuri urusan nganggur, karena mana aku jadi terlambat, hingga aku memikin saudara-saudara menantikan lama. Tidak apa, berkata si orang shiitan, sebenarnya kita lagi mengharapi kau, Kim Losu, tanpa Losu, kami ada bagaikan naga tanpa kepala. Sekarang silahkan Losu memberikan titah-titahmu orang shiikim itu bersikap merendah. Aku merantau baru setengah tahun, katanya, pengetahuan dan pengalamanku masih cepat sekali, maka itu, mana dapat aku memegang pimpinan dalam urusan saudara-saudara ini? Inilah urusan yang orang luar tak dapat. Mencampurinya secara berlebihan, aku cuma menyangkapi jumlah saudara semua. Sudah lama aku mendengar tan Losu pintar dan gagah, maka itu, aku pikir baiklah Losu yang tetap memimpin kami. Untukku, aku bersedia menuruti segala perintah Losu. Pantas Kim Losu berasal dari perguruan yang kenamaan, kau bisa sekali merendah, kata orang shiitan itu, yang sebenarnya bernama Pak Seng dan gelarannya Tiho, si Rasejardik. Pantas Kim Losu lekas sekali telah mengangkat nama, baiklah, maafkan aku yang aku mesti memegang tampuk pimpinan, sekarang masih siang, bagaimana jikalau kita berembuk pula sebentar lagi, ia bersenyum. Mereka itu berbicara dengan perlahan, di lain pihak ramai suaranya lain-lain tetamu, maka suara mereka seperti kelelap di antara suara banyak orang ilu, akan tetapi tidak demikian dengan ingat si tetangga meja, ia hanya belum mengerti jelas duduknya hal, maka ia terus memasang telinga. Oleh karena Coa San Chu terkurung di dalam wihara potala, tak dapat tidak kami terpaksa mengharapi bantuan kau, Kim Losu, berkata pula Pak Seng, sudah lama kami mengagumi ilmu pedang Tiam Chong Pei, yang dikenal sebagai ilmu pedang nomor satu di kolong langit, ilmu pedang itu pasti bakal dapat menunduki ilmu silat liu incipsi dari Huketu. Tahun dulu itu setahu untuk urusan apa, Kau G.W.A. Lyok Hiong sudah menyateroni Huketu, yang mereka keroyok, belum tiga jurus mereka sudah kena dirobohkan, dada mereka pada berlubang, darahnya mengucur, tubuhnya roboh binasa. Lantaran itu Huketu jadi kesohor di utara, setiap mulut memujinya, sejak itu, siapa mencari Huketu, sesuatunya roboh terhadap ilmu silatnya itu. Kami pikir, kecuali ilmu silat pedang Ban Hoa Toa Kim Partai Kau, Kim Losu, tidak ada lain ilmu yang bisa mengalahkan ilmu pedangnya pendekta lama itu. Maka dengan memeranikan diri, kami mengundang Losu, untuk memohon bantuanmu. Mendengar itu, Inga tidak puas, ia tidak percaya ilmu pedang Tiam Chong Pei, dapat menyedi ilmu pedang nomor satu di kolong langit. Dasarnya ia masih muda, diangkat-angkatan Pak Seng. Kim Itpeng nampak juga kejumawaannya, dia bersenyum puas. Kau sangat memujitan Losu, kau membuat aku malu, kata dia merendah. Pada 30 tahun dulu, mungkin dapat ilmu pedang kami disebut ilmu pedang nomor satu di kolong langit. Tetapi sekarang ini tidak demikian. Sekarang ini tak sedikit ahli pedang yang baru muncul, kepandayan mereka itu dapat melewati ilmu pedang kami. Umpama pada tahun yang baru lalu, di Kang Lam sudah muncul seorang muda Si Chia, kakak seperguruanku Si Goan Liang, telah roboh di tangan dia. Pemuda Si Chia itu malah mengatakan di dalam lima tahun, dia bakal mengunyungi gunung kami. Guru kami mengetahui ilmu pedangnya telah mulai merosot, maka ia telah menciptakan satu yang baru, yang diberi nama Banho atau Atkiam, atau gubahan selaksabunga, ilmu silat itu dilatih lebih hebat setelah diterimanya warta dari si Suheng itu. 15 saudara kami, yang terpilih diwajibkan mempelajari sungguh-sungguh ilmu pedangnya itu. Untuk belajar pedang seorang murid harus berbakat, maka itu syukur sekali, aku telah terpilih oleh guruku itu. Hahaha, imam itu nampak girang bukan main. Mendengar itu in gak berpikir, benarkah Banho atau Atkiam dapat melebihkan Hyantian Citseng? Tak mungkin baiklah aku menguntit dia, untuk menyaksikan sampai di mana lihainya Liu In Citsi dan Banho atau Atkiam itu. Baru ia memikir begitu, begitu lekas juga hati ingak dingin. Inilah sebab ia segera ingat pesan gurunya bahwa perahu yang muat berlebihan bakal karam dan siapa mau menang sendiri, dia bakal roboh terlebih dulu, maka ia lantas berpikir pula, belasan tahun aku telah dididik suhu, aku cerdas dan mengerti segala apa, mengapa aku tidak mau menenangkan diri. Kenapa untuk sakit hati ayahku seorang aku mesti memusuhkan dunia suka menang? Ialah semacam kesukaan yang bakal merupakan suatu kebiasaan atau tabiat buruk. Ya, urusan mereka itu ada apa sangkutannya dengan aku maka ia lantas menghirup aratnya, ia bersikap tenang. Hanya sebentar mendadak pemuda kita ingat suatu hal, dari itu ia kata di dalam hatinya, suhu membilang sakit hati harus dibikin habis, tidak boleh dibikin panjang, mereka sekarang mau pergi ke tempat berbahaya, kenapa aku tidak mau membantu mereka, guna menghabiskan persengketaan pihak mereka dengan pihak pendekta lama itu jikalau aku dapat menolongi Coa Sancu, tentu permusuhan bisa dihabiskan titik. Tidakkah itu bagus? Ia mengawasi ke enam orang itu, nampak mereka minum dengan riang sekali. Ketika itu di meja di pojokan ada seorang tetamu yang berbangkit dari kursinya. Dia bertubuh kekar, bajunya kuning, kepalanya ditutup di kopiah yang melesak kejidatnya, dia berjalan lewat di samping Tan Pek Seng, sambil lewat, tangan kanannya mengusap mukanya terus tangan itu dikasih turun pula. Selagi berjalan itu, dia pun berdehem keras, suaranya nyaring seperti suara lonceng yang mendengung di seluruh ruang bersantap itu. Kim Itung semua terkejut, hingga mereka menghentikan mengangkat cawan mereka, semua mengawasi dengan tercengang. Orang itu bertindak cepat dan gesit, sebentar saja dia sudah sampai di luar. Inga bermata celi maka itu ia mendapat lihat, ketika orang itu mengangkat. Tangannya ke muka menyusut keringatnya disebabkan dia telah menenggak susu macan, selagi diturunkan dua jari. Tangan itu berkutik menyentil, sedang selagi tiba di ambang pintu, nampak dia bersenyum dingin. Tiba-tiba ia ingat suatu apa, ia letakkan sepotong perak di atas meja terus. Ia bertindak keluar dari sini. Ia melihat orang itu menuju ke sebelah kanan, tindakan kakinya gesit, ia lantas menguntit. Begitu lekas ketahuan orang menuju ke arah Heng Kiong yaitu istana peristirahatan atau persinggahan raja. Inga yang bercuriga lantas memastikan kecurigaannya bahwa orang ini ialah seorang pendeta lama dalam penyamaran. Heng Kiong itu terletak di sebelah barat laut, duduknya diapit di kiri dengan telaga dan di kanan dengan gunung, luas sekitarnya 18 li, banyak pepohonannya, pohon siang dan pek. Huungan istana berwarna kuning, dilihat seumumnya, itulah istana indah. Orang itu berjalan terus, ketika ia sudah mendekati tembok pekarangan, mendadak ia memutar tubuhnya, untuk memandang tajam kepada si anak muda yang lagi jalan mengikutinya. Inga melihat itu, ia terperanyat akan tetapi ia dapat menetapi hati, ia jalan terus acuh-ta'acuh. Berhenti mendadak orang itu membentak. Ia menurut, ia menghentikan tindakannya. Seng Buddha kamu tak kelilipan pasir kata orang itu keras, selagi kau minum arak tadi, Buddha kamu selalu memperhatikan kau. Hektometer kau berkonco dengan mereka itu atau tidak? Inga mengawasi, matanya dibuka lebar. Ia nampak heran. Siapakah mereka itu? Ia balik menanya, suaranya dalam, Tuan, kau terlalu bukankah rumah makan rumah umum di mana berkumpul orang-orang dari lima penyuruh dunia? Kalau aku duduk bersantap di sana, bukankah aku tidak melanggar undang-undang negara? Kau membentak menyuruh aku. Berhenti Tuan, apakah maksudmu orang itu bersenyum tawar? Kalau begitu, mengapa kau mengikuti Seng Buddha kamu? Dia tanya. Inga tidak menjawab, sebaliknya, ia tertawa berlenggak, suaranya itu nyaring dan berkemandang, sampai orang terkejut. Pikir orang itu, ah, dia mempunyai tenaga dalam yang mahir sekali, tadi aku menyangka di alah orang biasa, nyata aku keliru. Akan tetapi ia tidak takut, ia malah membentak. Bocah, kau tertawa apa jikalau Buddha kamu tidak memberitahukan namanya, pasti kau tidak tahu Buddha kamu orang macam apa. Inga tidak menanti orang menyebut namanya, dia mendahului, dingin, kau siapa, itu tak sangkutannya dengan ku biar kau menyebut namamu. Kau tak berakal membuat aku di jari, aku mempunyai urusanku sendiri, tak sempat aku melayani kau. Ngoceh tidak keruan. Ia lantas memutar tubuh, untuk berjalan pergi. Orang itu jengah dan menongkol karena orang tidak menggubrisnya, dalam gusarnya ia membentak. Bocah, kau berani tidak memandang mata pada Buddha kamu ini. Tandanya kau cari mampusmu sendiri. Dia lantas lompat menyerang, lima jerijahnya diluncurkan menyambar. Inga tidak berbalik, akan tetapi, seperti belakangnya ada matanya, ketika ia diserang itu, mendadak ia menggeser tubuh ke kiri, terus berputar, ia mengawasi dengan bengis. Orang itu melengak sebab samberannya gagal. Lalu ia tertawa dingin, romanya bengis, ia kata, aku tidak sangka bahwa ini hari aku impun. Tala telah dapat bertemu dengan orang lihai di mulut. Ia berkata begitu, di hati ia pikir, ilmu apakah yang bocah ini pakai ia merasai orang gesit luar biasa. Kalau orang ini musuh, sungguh berbahaya. Inga bersenyum mewah. Cuan muda kau tidak berani menerima sebutan orang lihai katanya, aku cuma minta supaya kau jangan ngoceh di depanku. Paling benar kau lekas-lekas menggoyang ekormu dan pergi. Mukanya impun talah menyadi pucat dan merah bergantian, dia gusar sekali, dia berdiri tegak di antara salju, bajunya memain di antara tebaran seng angin. Dia mendongkol orang berani memandang hina kepadanya sedang untuk di tempatnya itu dalam wilayah Sintek dan sekitarnya, dia terkenal dan dimalui, sampai kawanan anak-anak mengenalnya. Dialah Kam Ih, pengurus dari wihara Potala, yang kesohor untuk ilmunya luar dan dalam. Ingak mengawasi ia tahu orang telah menyadi sangat gusar. Impun talah tertawa. Tak salah dogaan seng muda kamu katanya, nyaring, kau benarlah konconya mereka itu sayang aku keliru menyayangi jiwamu, mereka sudah mendekati akhirat, dari itu kau tak harus dikasih tinggal hidup lebih lama pula. Kata-kata itu ditutup dengan tolakan dua tangan secara mendadak. Ingak memang curiga, sekarang ia mendengar kata-kata orang, ia mengerti ketika tadi dia meninggalkan rumah makan, pendeta lama ini sudah melakukan sesuatu guna mencelakai rombongannya tanpa kseng, ia membenci orang jahat, ia pun gusar, ia lantas menyambut tolakan dengan tolakan kaget, untuk itu ia menggunai tenaga huruf menyentil dari bilek Sinteng. Dengan keras kedua tenaga menolak bertemu satu dengan lain, akibatnya pun keras sekali. Tubuhnya si pendeta terpental mundur beberapa tombak salju di kakinya terbang munkrat. Yang hebat ialah ia mental masuk ke dalam pekarangan. Tapi tak lama terlihat dia muncul pula, kopiahnya sudah tidak terlihat sehingga sekarang terlihat kepala gundulnya. Bocah dia kata bengis, jikalau kau berani sebentar malam aku nantikanmu di dalam wihara potala. Inggak menyahuti dingin, impuntala, kau menerbitkan gara-gara tanpa sebab, maka jangankah sesalkan cuan mudamu sayang bukannya kau menyesal, kau justru menantang aku. Baiklah, biarnya potala merupakan gedung naga dan gua harimau, sebentar malam pasti cuan mudamu akan datanginya. Mendengar itu, impuntala memutar tubuh, lantas lari pulang. Inggak mengawasi sebentar lantas ia lari balik ke rumah makan tadi. Ketika itu seng malam sudah tiba cuaca gelap lantaran seng rembulan dihalangi seng mega. Angin bertiup keras. Saju tertampak putih di mana-mana, dapat dimengerti bahwa di waktu demikian, orang yang bundar mandir cuma beberapa gelintir saja. Inggak berlari pulang sambil berpikir, impuntala tak dapat dipandang enteng, aku mentaati pesan suhau, aku menggunai tenaga tujuh bagian, pendeta lama itu lihai, dia dapat mundur dengan mengikuti tolakanku oleh karena itu, sebentar malam pasti aku bakal bekerja keras. Sebentar kemudian, tibalah ia di rumah makan ketika ia masuk sambil menyingkap kain pintu, yang paling dulu ia lihat ialah meja yang tadi dipakai rombongannya tanpa seng ia lantas melihat pemandangan yang luar biasa yang mengejutkan hatinya. Pekseng berenam duduk sambil tangannya mengangkat cawan masing-masing, mereka berduduk tak bergerak muka mereka pucat gelap meti mereka mendelong dan mulut mereka mengeluarkan ilar. Lain-lain tetamu di situ rupanya tak melihat mereka, atau mereka disangka tengah hendak minum dengan memberi selamat satu dengan lain. Menampak demikian, In Gak berlompat. XXX Bab 21 Melihat lagaknya si anak renuda, barulah lain-lain tetamu terkejut, hingga mereka semuanya berpaling. Yang paling dulu dilakukan In Gak ialah mengangkat cawan araknya Pekseng, untuk memeriksa. Untuk herannya warna arak itu bening dan berbau harum, tak ada warna atau bau lainnya yang mencurigakan tapi ia mengerti, maka ia kata dalam hatinya, Im Puntala kejam, dia menggunai racun tanpa warna dan tanpa bau, ia lantas panggil jongos, untuk minta sebatang tusuk konde perak yang mana ia masuki ke dalam cawan arak itu. Begitu ujung tusuk konde tercelup ke dalam arak-arak itu menghembuskan hawa seperti asap dan tusuk kondenya dari putih berubah menjadi merah ke hitam-hitaman semua tetamu kaget, mereka tahu apa artinya itu. In Gak sudah berniat menepuk bunggung Pek, sengguna mengeluarkan racun dengan bantuannya tenaga dalam Poutesian Chiang ketika ia ingat suatu apa, maka ia membatalkan niatnya, kepada jongos ia terus kaya, mereka ini terkena racun yang jahat, untuk mencoba menolongi mereka, aku hendak membawa mereka ke rumah sahabatku, maka itu lekas kau tolong carikan kereta jongos itu mengerti, dia lantas pergi. In Gak mengambil sikapnya ini untuk mencegah jangan orang menjadi gempar, hal mana bisa menyebabkan kawanan pendeta dari Potala nanti mendapat tahu. Tak lama jongos tadi kembali dengan sebuah kereta keledai, maka Pak Seng semua lantas dinaiki ke dalam kereta, untuk dibawa pergi meninggalkan rumah makan itu, rumah makan dengan merek tiang-hin. Dengan membunyikan cambuk, Seng keledai dikasih lari keras, In Gak duduk berendeng dengan kusir di sebelah depan. XXX Malam gelap Seng angin bertiup tajam Seng salju berterbangan di dalam kegelapan itu, segala apa nampak putih, di waktu begitu di dalam sebuah rimba di luar kota Sintek, tujuh orang tampak duduk mengeluarkan api unggun yang kayunya cabang-cabang cemara, berbunyi berkeretekan cahaya api menerangkan tegas wajah mereka itu. Mereka lah enggak keserta rombongannya Pak Seng. Siaw Hiap telah menolongi kami, tak nanti budi ini aku. Lupakan, kata Pak Seng, sangat bersyukur lain kali, jikalau Siaw Hiap hendak menitahkan sesuatu kepada Pak Seng meskipun mesti mati, tidak nanti aku menampik. Kau terlalu merendah, saudara Tan, kata In Gak, bersenyum. Pertolongan ini tidak berarti apa-apa, aku cuma mengangkat tanganku. Mana bisa itu disebut budi? Adalah sebentar di waktu menghadapi Im Puntala, aku mengharapi bantuan saudara semua. Kim It pengkagum sekali melihat si anak muda halus budi pekertinya. Janganlah merendah, Siaw Hiap, ia berkata. Belum lama Pintu merantau tetapi Pintu telah melihat tenaga dalam Siaw Hiap mahir sekali, mestinya Siaw Hiap murid dari seorang yang berkenamaan. Sayang Siaw Hiap tidak sudi menyebutkannya, hingga Pintu pusing menerkanya. Tanda petik. In Gak tertawa. Bukannya aku bertingkah tetapi benar-benar ada kesulitannya untuk aku menyebutnya. Ia berkata, tunggulah sebentar, setelah Choa Sanchu dapat ditolongi, mungkin Losu semua akan mengetahui tentang diriku. It peng tidak memaksa. Tentunya Tan Losu telah mengetahui jelas keadaan wihara Potala, kata ia pada Pek Seng, wihara itu luas dan banyak bangunannya, yang dapat membingungkan orang luar kalau kita lancang memasuki, kita seperti mencari bahaya kematian sendiri. Pek Seng tertawa. Kim Losu benar tetapi tak usah Losu berkhawatir, ia bilang, dua hari sudah aku membuat penyelidikan, rasanya aku ketahui segala apa dengan jelas. Aku pun sudah membuat petanya, rasanya aku tak keliru lagi. Maaf, kata Yit Peng menganggukji kalau Losu tidak menyebutkannya, aku lupa bahwa Losulah ahli pembuat peta. Ya Jin San jadi demikian tangguh semua itu karena rencana dan pengaturan Losu. Pek Seng tertawa, dari sakunya ia mengeluarkan sehelai kertas, yang terus ia beber, maka di situ mereka melihat lukisan tempat berikut, pelbagai bangunannya, rumah, ranggon, paseban, dan pengempang, semuanya jelas sekali. Inga kagum hingga ia memberi pujiannya. Wihara Potala menempat di tempat yang luas sekali, kata Pak Seng. Lihat saja, bangunannya hitung ratusan buah, yang semuanya bersender kepada gunung, maka itu, menurut aku, di waktu pergi ke sana, tak baik kita berpencaran, hanya harus kita menuju langsung ke Pendopopat Leonghutian, tempat kediamannya kelima lama besar jubah kuning, di sana aku minta Kim Losu bersama Xiao Hiap melayani lama kepala Hu Ketu, kami berlima akan pergi ke lau Teng Chong, teng lau di samping kirinya guna menolongi Choa San Chu. Pikiran ini mendapat persetujuan umum, keenam orang lainnya pada mengangguk. Sampai itu waktu Inga kagum masih tidak menanyakan Tan Pek Seng sebabnya Choa San Chu tertawan dan dikurung di dalam wihara Potala. Tan Pek Seng tidak menceritakan ia membiarkannya. Selama itu api dijaga menyala terus oleh Kvantek Lin, salah seorang kawan mereka, yang duduk di sisi Pek Seng. Baru mereka berhenti bicara itu, mendadak Kim My Peng mendengar suara apa-apa di belakangnya. Dengan mendadak ia berbangkit seraya memutar tubuh, untuk berlompat dengan pesat, sambil lompat itu ia menghunus sepasang pedangnya, maka ia dapat terus menabas. Akibatnya itu ada pohon yang roboh dengan suara yang yang berisik. Yang lainnya turut berlompat bangun, mereka menduga kepada musuh gelap Cuma Inga kagum tetap duduk bercokol, cuma tangannya menimpuk dua kali dengan dua potong cabang kayu cemara. Ketika Pek Seng berlima sampai di Sisi Edpeng, mereka mendapatkan imam itu lagi berdiri melengap mengawasi ke depannya di mana di tanah, terlihat bangkainya dua ekor reseh yang kepalanya pecah dan mengeluarkan darah. Kuan Tek Lin menunyuki jempolnya. Tak heran Kim Losu sangat kesohor, kata dia memuji. Sekarang berbukti Mace Losu sangat tajam, bisa melihat segala apa di tempat gelap seperti di siang hari pula hebat pedang Tosu, yang tak pernah gagal kami semua kami malu, tak dapat kami berbuat demikian. Edpeng tertawa. Kau sangat memuji, Saudara Kuan katanya, aku tidak sangka bahwa aku telah salah mendengar seperti ini. Sebenarnya aku merasa malu. Ia masuki pedangnya ke dalam sarungnya, lantas ia kembali ke unggun api. Mereka melihat inggak menggunai cabang cemara menggurat-gurat di tanah, mereka tak tahu orang lagi memikirkan apa. Edpengkagum. Orang sangat tenang. Aku tak seperti kau, Siaw Hiap, ia kata, kau tidak kena terganggu gerak-gerik rase tadi. Si anak muda tertawa. Justru Kim Losu yang telinganya sangat terang, ia kata, barusan Losu cuma terkelirukan angin. Pendeta lama itu sudah ditakdirkan terbinasa, mari duduk tidak ada bahaya apa-apa. Kata-kata itu mengherankan ke enam kawan itu. Kim Edpengheran dan tidak percaya, dia menyambar sebatang kayu yang menyala dan lompat, untuk memeriksa kesekitarnya diterangi api obor itu. Pexeng berlima menyusul. Kira enam tombak jauhnya dari mereka di mana ada banyak pohon cemara bergelimpangan di atas salju, kedapatan belasan mayat pendeta lama, akan tetapi tubuh mereka tidak terluka, itulah tanda mereka roboh tertotok jalan darahnya. Tiam Chong Xin kia malu sekali, ia likat sendirinya, sekarang ia merasa bahwa ia tak berhak untuk merebut nama di dalam rimba persilatan kalau dibandingkan ia masih jauh dengan lain orang. Pexeng sekalian tak ubahnya semua mengagumi si anak muda. Mereka tak bicara banyak lagi kecuali memuji. Habis itu mereka bertujuh dalam rupa bayangan, kabur ke arah barat laut, cuaca tetap gelap karena rembulan dan bintang-bintang tak nampak. Mereka lenyap seperti ditelan salju. XXX Wihara Potala di Sintek itu sebuah wihara yang paling besar di samping istana Potala di Lhasa, Tibet. Bangunannya besar, indah dan agung. Letaknya di luar kota sebelah barat laut. Memang di Johol, tetangganya Mongolia, ada banyak sekali wihara kaum pendeta lama. Hanyalah wihara Potala ini terbesar dan paling ternama, kesana rombongannya tanpa Pexeng menuju. Selagi mendekati samping wihara, inggak berhenti lari dan membisiki Pexeng semua, kita datang kemari untuk menolongi orang, maka itu paling benarialah kita menyingkir. Dari pertempuran dengan para lama. Sekarang ini baiklah aku sendiri yang mencoba pergi dulu ke Tsiong Geng Lau, lauteng tempat menyimpan kitab itu, guna menolongi Choasan Chuji kalau selewatnya satu jam aku belum kembali barulah aku minta saudara-saudara pergi membantu aku. Sekarang orang tahu lihainya ini kawan baru, hanya setelah berpikir sejenak mereka memberikan persetujuan mereka. Kim Itpeng berkata, cuma dengan begitu kita membuat Xiao Hiap yang bekerja paling berat. Baiklah Xiao Hiap membekal ini sebelah pedangku, guna menyaga diri. Tak usah, terima kasih, kata Ingak tertawa, aku pun membekal pedang lunak di pinggangku. Habis berkata, pemuda ini lantas lompat pergi, hingga dia lenyap di balik tembok pekarangan. Wihara itu sunyi kecuali dari suara angin serta cabang-cabang pohon yang menyedi barang permainannya seng angin. Karena langit gelap dan sinar api pun tidak ada. Ingak cuma dapat melihat sejauh sepuluh tombak. Selagi memikirkan petanya tanpa kseng, yang ia ingat-ingat di luar kepala, ia bersembunyi dulu di belakang sebuah pohon cemara. Wihara gelap seluruhnya, rupanya kawanan pendekta tengah menantikan mangsanya. Kecuali berisiknya seng angin dan daun, Ingak diganggu hawa dingin, tapi ia tidak menghiraukan itu, ia telah pikir, memang aku harus menyingkirkan bentrokan senyata, pesan suhu masih mendengung di telingaku. Tak usah aku pedulikan tantangan impun tala. Maka ia maju terus, baru belasan tombak ia melihat dua bayangan lari mendatangi dengan cepat kepadanya. Ia lantas mengenali dua ekor anjing, anjing-anyingi galak dari Tibet dengan tindakan Hian Chit Seng Teo, ia berkelip selagi kedua. Binatang itu lewat sebab tak berhasil menerkam padanya, ia membalas menghajar. Hanya dengan sekali gempuran kedua anjing terlempar sambil menyerit kesakitan, terus badannya roboh terbinasa. Setelah itu si anak muda lompat naik ke pohon di sampingnya, dari sini ia naik ke genting, terus sampai di wuhungan dari sebuah pendopo, ia berdiam seraya memasang meta, samar-samar ia melihat tiga pendeta lama di atas pendopo itu, yang terdekat terpisah dari ia empat tombak lebih. Lama itu rupanya melihat ada orang datang tanpa bersuara dia memburu. Dia nampak gesit. In gak tidak takut, bahkan dia maju untuk menyambut. Si pendeta heran, hingga dia berpikir, inilah tak biasanya, rupanya dia berkepandaian lihai, maka dia tak takut mati. Selagi dia heran itu, lawan sudah tiba, mendadak ia merasa tertotok di jalan darah cengcok. Tak sempat dia bersuara, dia roboh tak sadarkan diri. In gak berkiam sebentar baru ia maju pula. Ia menuju ke pendopo Pai Leong Hutian. Ia berlaku waspada, guna menyingkirkan bentrokan. Tak mau ia terlibat oleh para lama yang melakukan penyagaan di sana-sini. Pendopo itu juga gelap sekali. Sukar untuk ke dalamnya, toh enggak ingin masuk ke dalam situ untuk membuat penyelidikan. Ia baru menindak, ketika ia mendengar suara orang bicara perlahan. Entah apa sebabnya, hari ini Hokko Atta Isuki Meliong sangat beda daripada biasanya. Tak pernah ia tak bersenyum atau tertawa tetapi kali ini tak terus berdiam. Romanya bergelisah, ia sampai tak suka mendengar kata-katanya. Impuntala baru mendengar dua patah, ia sudah lantas meninggalkannya, ia cuma memesan kita untuk dengan tentu-tentu mengantari makanan kepada si Nona. Enggak heran ia tidak melihat apa-apa. Maka ia terus mendengari, matanya tetap dipasang. Baru kemudian samar-samar ia melihat tubuh bagaikan bayangan dari dua kacung lama di dalam pendopo yang gelap itu. Ia mendengar suaranya kacung lama yang kedua, biasanya Kim Leong Tai Su paling. Menyayangi kau. Kau mestinya ketahui sebab dari perubahan sikapnya itu. Kenapa hari ini ia tidak tenang? Sebenarnya aku tidak tahu, yang mengetahuinya mungkin kelima Tai Ho Atsu. Apa yang aku tahu, katanya dari wihara lama Yang Ho Kiyong di kota raja telah dikirim serombongan lama datang kemari, bilangnya buat urusan sangat penting. Sekarang kemana perginya Kim Leong Tai Su? Katanya dia pergi untuk menyambut pendeta-pendeta. Lama dari Yang Ho Kiyong itu. Tiba-tiba terdengar suara tertawa, yang terus disambungi kata-kata ini, Katanya Tai Su tidak gemar paras elok mengapa sekarang melihat Nona itu, semangatnya seperti sudah terbang pergi? Apakah ini yang dinamakan jodoh? Tapi Nona itu lihai, dan dengan mengandalkan pedangnya, tak dapat Tai Su mendekatinya, hingga setiap hari ia cuma mengintai dari luar kamar batu itu. Ada kalanya ia mengucap juga satu-dua patah, habis itu ia pergi sambil menggeleng kepala dan menarik napas. Sebenarnya Nona itu sangat cantik, jangan kata Tai Su, aku sendiri tertarik hatiku. Tanda petik. Menyusul itu kembali suara tertawa riang. Enggak heran perlu apa utusan pendeta-pendeta lama dari kota raja itu. Siapa si Nona yang tengah dikurung Kim Leong Tai Su? Tapi ia tidak dapat memikir banyak-banyak. Ia mempunyai tugasnya sendiri menolongi Choa San Ju. Ia pikir untuk memikir kedua bocah tak berdaya, guna mendengar keterangannya di mana dikeramnya orang yang ia mau tolongi itu. Sekarang sudah tak siang lagi, terdengar salah satu kacung kita harus pergi mengantari barang makanan kepada mereka itu. Sebenarnya aku benci itu orang tua si Choa. Dia galak sekali, sering-sering dia mau menerkam, kalau aku tidak menyukai si Nona, ingin aku memikin dia kelaparan barang dua hari. Sayangnya mereka bertempat di kamar yang bertetangga. Setelah itu, mereka itu berjalan pergi, inilah ketika yang baik sekali tanpa ayal pula, Enggak menguntit. Kedua kacung itu berjalan dengan masih bicara dan tertawa-tawa, mereka tidak tahu adanya orang yang mengikuti mereka. Dari pendopo itu mereka pergi ke belakang, keluar di lorong kanan, bertindak di undakan tangga, untuk naik ke atas. Enggak mengikuti tanpa khawatir tindakannya dapat didengar orang. Seng angin menyarunya ia cuma harus berjaga-jaga agar tak ada lain orang yang memergokinya, itu waktu ia tidak mendengar lagi suara gentat anda waktu. Penyagaan pun rupanya telah tarik pulang, ia menduga mesti terjadi sesuatu dalam wihara ini. Atau orang semua pergi melakukan penyambutan di latar gong huteng. Kedua kacung jalan terus sampai di sebuah kamar tanpa penerangan, hanya dari situ tersiar bau barang makanan daging dan arak. Ia tahu orang mau mengambil barang makanan, maka ia menantikan di luar. Tak lama kedua kacung keluar pula, masing-masing tangannya menenteng Naya. Enggak kembali mengikuti, ke kiri, terus ke kanan, tiba di depan sebuah kamar yang besar sekali. Tanpa curiga apa-apa, kedua kacung membuka pintu untuk masuk ke dalam. Mereka tidak mengunci pintu, pintu melainkan dirapatkan dari itu Enggak dengan mudah dapat turut masuk. Di dalam kamar itu, kedua kacung jalan di sebuah gang yang sempit, di sini ada cahayanya sebuah pelita minyak, yang apinya kedap-kedip. Pelita itu tergantung di lelangit gang cahaya api itu cuma mendatangkan suasana seram saja. Kedua kacung berhenti di depan tembok. Di situ ada sebuah lubang kecil. Nona, kami membawakan barang makanan kata satu di antaranya sambil melongok di lubang itu dengan kedua kakinya berjingkat. Kata-kata itu tidak lantas memperoleh jawaban. Enggak heran melihat kamar itu, di kedua tepi gang itu kedapatan lubang kecil setiap jarak tiga tombak tingginya lubang sependerian orang biasa pantas. Si kacung mesti berjingke, yang mengherankannya ialah kamar itu tanpa pintu, jadi kamar tahanan itu mestinya mempunyai pintu rahasia, atau pintunya berada di lain bagian titik. Dua kali kacung itu memanggil, tetap mereka tidak memperoleh jawaban. Mereka lantas memutar tubuh. Bukan main kagetnya mereka akan melihat seorang muda berdiri dua tombak di belakangnya, mata mereka dibuka lebar, muka mereka pucat, ketika keduanya membuka mulut, untuk berteriak. Indah sudah lompat ke depannya seraya tangannya di leher mereka masing-masing, mengancam untuk mencekik. Di mana dikurungnya Coa San Cu lekas bilang, Kedua kacung takut tak kira. Mereka cuma bisa menunjuk ke liang yang sebelahnya. Bagaimana harus masuk ke kamar ini? Indah tanya pula. Apakah kamu tahu jalannya? Kedua kabung menggeleng kepala. Indah bergelisah sendirinya, ia berkhawatir, tanpa bersangsi, ia menotok kedua kacung itu, membuatnya roboh. Tanpa merasa, ia sudah meliwati waktu kira satu jam, ia khawatir kimet pemberenam nanti menyusul, ia lantas melongok ke dalam. Kamar si Nona. Kamar itu suram, ia melihat satu tubuh langsing, yang berlutut memelakanginya, kedua tangannya di bawah mukanya, mungkin Nona itu lagi bersembayang. Rambutnya kusut setelah mengawasi, ia merasa seperti mengenali tubuh orang. Nona itu masih berdiam sekian lama, baru terlihat dia menurunkan kedua tangannya, lalu terdengar suaranya perlahan inilah kedukaan tak habisnya, seperti air sungai mengalir terus ke timur. Mendengar suara itu, si anak muda kaget. Yan bun, ia kata. Si Nona rupanya mendengar suara itu, ia menoleh dengan perlahan, tentu sekali ia tidak dapat melihat wajah si anak muda di lubang kecil itu. Indah sebaliknya dapat melihat tegas, bahkan ia merasa sangat terharu, Nona itu mandi air mata, mukanya sangat kucai. Yan bun, aku, ia berkata pula, aku cia ingat. Suaranya itu tak keras tapi nyata terdengar si Nona, dia terkejut, lantas dia lompat bangun lari ke arah lubang. Eng koin katanya, halus tapi bernada menyeseli, lekas tolongi aku di sini. Aku melewati satu hari seperti satu tahun. Ia mengulur sebelah tangannya untuk si anak muda menjekalnya. Girang dalam kedukaan, si Nona tak dapat bicara banyak. Air matanya lantas mengucur deras. Indah menggenggam tangan orang yang halus, sebenarnya ia mau menanya kenapa si Nona terkurung di situ, akan tetapi karena melihat orang menangis, ia tak dapat bicara, ia pun dibikin bingung, apa daya untuk menolongi Nona itu. Tiba-tiba tengah ia berdiam itu, ia mendengar suara. Hektometer-hektometer di belakangnya. Waktu ia segera menoleh, ia mendapatkan sejarak tak setombak tubuh tinggi besar dan seorang lama yang berjubah kuning, yang romannya sangat keren dan matanya tajam sekali. Lama itu berumur lebih kurang 40 tahun, kunis dan jemgotnya pendek hidungnya mancung. Pintu tertutup sedikit, maka angin dingin saban-saban menghembus masuk, hingga api di situ berkelak-kelik mau padam. Ada lagi yang aneh pada lama itu. Di antara sampokan angin, dari bajunya terlihat darah mengucur, bahkan darah yang berbau amis. Entah itu darah dari tubuhnya sendiri atau bukan, tapi terang itu mesti akibatnya suatu pertempuran. Ada kemungkinan itu bukan darah dari tubuhnya, agaknya dialihai. Kalau benar, dia dapat menahan mengalirnya itu. Hanya kalau itu darah lain orang, selagi hawa hangat dingin, itu mestinya sudah beku. Sambil melengak, inggak menatap. Baru sekarang ia melihat jubah orang ada enam atau tujuh lubangnya bekas tikaman. Kedua pihak masih saling mengawasi sampai si nona yang mengintai di lubang berseru kaget, Engko In, dialah Kim Leong Hoat Suhu Ketu dari diadapat Engko menanyakan Kero untuk keluar dari kamar ini. Mendadak matuhu ketu nampak guram. Dia pun menghela nafas. Benar, katanya, Pinton masuk keluar kamar ini cuma kami berlima kepala yang mengetahui dan sekarang ini cuma aku seorang yang lainnya sudah berangkat ke Nirwana, tadi aku telah memikir untuk meninggalkan wihara ini, lalu aku ingat kata nona sebagai orang yang seumurku paling aku menyukainya hanya habis pertempuran dasyat, otakku terasa menyadi tidak jernih hingga aku tidak ingat lagi di mana ada pesawat rahasianya. Tiba-tiba ia menumbuk kepalanya, terus ia mengoceh, aku kenapa? Aku kenapa ya kembali ia menghela nafas. Dalam, sekonyong-konyong dia memutar tubuh lari keluar. Kau ya en bun kaget. Lekas susul dia berseru, di tubuhnya pun ada itu obat geluhang Cheng Simtan. In gak terperan nyatia heran sekali atas kelakuannya pendepal lama itu. Kenapa dia terluka? Kenapa dia berdiam saja? Kenapa sekarang dia kabur? Dia pun heran atas seruannya yan bun. Mendengar disebutnya obat Cheng Simtan itu, ia bagaikan sadar, ia menduga obat itu barang penting sekali. Maka ia lantas lompat mengejar, ia masih dapat melihat ujung baju si pendeta. Ketika itu yan bun berseru memesan, engkauin, lekas pergi dan lekas kembali. In gak sampai di luar di mana keadaan gelap sekali, akan tetapi ia melihat tubuhnya si pendeta berkelebat di atas genting di depannya, tanpa ayah lagi ia lompat menyusul. Maka itu, di atas genting itu, mereka saling susul. Tiba di ujung genting, Huketu merandai sedetik, lantas ia lompat turun, hingga menyusul ke ujung itu, ia pun lompat mengejar terus, anak muda itu melihat sebuah pekarangan besar di mana bergelimpangan banyak mayat. Huketu memandang semua itu, dia menghela nafas, lalu mendadak dia tertawa terbahak-bahak suaranya hebat mendengung ke udara. Tertawanya itu bernada sedih. Habis tertawa, Huketu menoleh kepada Inga lalu mengawasi. Tuan, mengapa kau terus-terusan mengikuti aku? Dia tanya membentak. Inga masih terbenam dalam keheranan waktu ia ditanya itu, karena melihat sejumlah mayat kira-kira 80 orang. Ketika ditanya itu, ia bukan menjawab. Ia justru menanyai apakah semua mayat ini terbinasa di tangan Liu Inchitsi dari Tai Suhu Huketu melengat. Apa? Liu Inchitsi tanyanya bingung. Oh, Liu Inchitsi. Ya tak salah dari semua mayat itu, separuh terbinasa oleh Liu Inchitsi dari aku, sebagian lagi di tangannya lama dari wihara Yang Hokyong. Mana di alama besar itu? Inga tanya. Kelihatan Huketu gusar. Bukankah barusan telah aku bilang mereka mati di tangan Liu Inchitsi dari aku? Habis berkata itu, ia memutar tubuhnya untuk berlalu. Tai Suhu Ingak memanggil ia agak bingung. Huketu memutar tubuh dengan perlahan dengan sinar metu guram, ia mengawasi si anak muda. Tatkala itu Seng Mega yang menutupi si Putri Malayem sudah tertiup angin, maka itu nampak tegas segala pemandangan di situ terutama itu puluhan mayat. Biar bagaimana suasana menyeramkan. Inga berkata pula, aku yang rendah tidak berani menghalang-halangi Tai Suhu pergi. Aku cuma mau minta tolong Tai Suh memberitahukan jalan masuk keluar dari kamar tahunan tadi serta sekalian minta juga sebutir pil guhang Ceng Simtan. Metu Guram si pendekta lama memain bersinar keempat penyuru, ia pun tertawa perlahan. Guliong Ceng Simtan dia mengulangi dia merogok ke dalam sakunya dan mengeluarkan satu peles kecil, terus dia melemparkannya pada si anak muda. Ia kata, kau ambillah. Inga mengulur tangannya menyambut peles itu. Aku sudah tak tahu lagi jalan untuk membuka kamar. Tahanan itu, kata pula huketu, kau menanya aku habis aku mesti menanya siapa. Begitu suaranya berhenti, begitu pendekta ini lompat pergi memasuki petpohonan lebat di samping mereka. Inga berdiri terbengong seorang diri, ia berada sendirian saja, di tempat yang luas itu, dalam kesunyian di antara puluhan mayat bergelimpangan tanpa merasa hatinya giris. Dan tubuhnya bergidik, yang hebat ialah hampir semua mayat pecah remuk batok kepalanya, polo dan darahnya mengumplang menyadi satu, membeku dan berbawa mis, mendatangkan rasa hendak muntah-muntah. Pemandangan itu sangat menggiriskan. Cuma sebentar, Inga lantas sadar, maka ia mengenyot tubuhnya, berlompat naik ke genting, untuk lari kembali ke tempat tadi di tengah jalan. Ia memikirkan, apakah benar separuh dari semua mayat itu terbinasa di tangan Liu Winchitsi dari huketu. Bagaimana lihainya ilmu silat itu? Sayang aku tidak berkesempatan melihatnya. Rupanya huketu kena terhajar tangan yang kuat pada kepalanya hingga asabatnya menyadi terganggu hingga ia banyak lupa. Segera ia tiba di dalam kamar tahanan Yan Bun. Yan Bun ia memanggil. Ia menjawab si Nona, suaranya kaget dan girang, ia pun melongok di lubang tembok sambil menanya apa Eng Ko In itu sudah menanyakan jalan untuk keluar dari kamar tahanan itu. In gak mengjeleng kepala, ia nampak bingung dan masgul. Nona kau menyadi masgul sekali. Yan Bun bingung, ia berkhawatir dan berduka sekali. Bagaimana, bagaimana sekarang tanyanya, air. Matanya terus meleleh. Yan Bun, sabar, kata Eng gak melihat air mati orang pasti aku akan menolongmu. Nona itu menarik pulang kepalanya, lantas terdengar dia membanting-banting kaki dan mengutuk huketu. Eng gak berdiam sebentar, lantas ia menghampirkan lubang dari kamar yang sebelah. Choa Sanchu ia memanggil. Tidak ada jawaban. Choa Sanchu Teng Gak memanggil pula. Kali ini ia memperoleh penyahutan, ialah bentakan bengis, siapa itu di luar. Berkau kan bagaikan hantu? Aku si orang tua belum mati, buat apa kau rewel? Senang Eng gak memperoleh jawaban, ia tidak gusar, sebaliknya ia bersenyum. Tua bangka ini beradat keras, katanya di dalam hati, ia lantas menyahuti, Sanchu, jangan salah mengerti, akulah orang yang datang kemari atas permintaan murid-murid Sanchu, untuk menolongi, sunyi pula di dalam kamar tahanan itu. Engkuin, kau bicara dengan siapa? Eng gak dengar Hian Bun menanya. Sin Ona melongok pula. Anak muda ini bersenyum, ia mengulapkan tangannya. Kau siapa terdengar pula suara di dalam, keras dan bengis. Aku yang rendah Jien Eng gak menjawab, ia mengangkat pundak dan tertawa. Choa Huk berdiam, hanya sebentar dia lantas menanyai kau Jien. Apakah kau masih mendendam peristiwa di Sanchu? Apakah kau datang kemari untuk menghina aku? Eng gak tertawa. Aku yang rendah tak mendendam apa-apa terhadap Sanchu, ia menyaut. Buat apa Sanchu pikirkan itu kembali sunyi di dalam kamar. Eng gak melongok ke dalam, ia tidak melihat apa-apa. Kamar tahanan itu gelap sekali, ia menjeleng kepala, ia kembali ke muka lubang kamarnya. Yan Bun ia mengetok dua kali ke tembok. Adik Yan, Apakah pedang Lengku Kiam masih ada padamu? Ya, ada menyahut si Nona. Girang ingak hingga ia berjingkrak. Lengku Kiam tajam dapat memutuskan logam, ia kata Girang, kenapa kau tidak mencobanya untuk menghajar lubang ini supaya menyadil lebih besar? Dengan begitu dapat kau molos keluar. Di dalam terdengar tertawanya Yan Bun. Ya, mengapa aku tidak memikirnya katanya? Sungguh celaka, aku telah membiarkan diriku dikurung di sini selama tiga hari. Eng gak tidak berkata apa-apa, hanya ia mengawasi ke daam. Lantas ia melihat sinar berkelebat dan suaranya reset, ia tahu pedang mustikasi Nona telah dihunus. Lantas itu disusul suaranya ring beberapa kali, ia mengundurkan diri ia melihat mayatnya kedua kacung tadi, ia menyadi ingat lukanya huk ketu, yang ingatannya terganggu, aneh segala kejadian di dalam wihara ini. Tidak lama anak muda ini memperoleh kesempatan melamun, suara berisik di dalam kamar tahanan itu sudah berhenti, lubangnya telah menyadi besar, dari situ terlihat si Nona lompat keluar. Yan Bun sudah lantas berdiri di depan si anak muda, wajahnya tersungging senyuman. Apakah kau benar-benar menyangka aku tidak ingat menggunai pedangku katanya, tertawa, hal yang benar bukannya demikian, yang benarialah aku menguatirkan pedangku rusak. Lagainya huk ketu sangat lihaiji kalau aku tidak mengandali tindakan Kiyo Kiyong Cheng Hoan Im yang POU yang kau ajari mungkin aku telah dibikin hina olehnya. Inga tertawa. Mari aku pinjam pedangmu katanya. Yan Bun memberikan. Si anak muda menghampirkan kamarnya Chow Ahok lantas ia menyerang ke lubang, hingga ia mendapatkan lubang cukup besar untuk ia berlompat masuk ke dalamnya, sambil berlompat ia mengajak si Nona. Di dalam gelap tetapi sinar pedang meneranginya. Inga dan Yan Bun tiba di dalam dengan hati mereka tergerak sangat. Chow Ahok rebah di pojokan, batok kepalanya. Pecah, darahnya berhamburan tulang pipanya telah ditusuk dan diikat rantai yang ada durinya tajam jadi satu itu lelah dikurung dengan dirantai. Muda-mudi itu saling mengawasi lama juga mereka berdiam, baru si pemuda menghela nafas. Aku tidak sangka orang tua ini beradat begini keras, katanya, mendengar aku datang menolongi dia, dia malu menemui aku, dia menghajar remuk kepalanya sendiri, tahu begini pasti aku menyuruh tanpa kseng beramai yang menolongi. Yan Bun heran, akan tetapi kekhawatirannya besar. Engkuin, ia kata, baiklah kita lekas berlalu dari sini, dan ia menarik tangan si pemuda. In gak mengikut, setibanya mereka di luar mereka melihat cahaya si putri malam yang guram. Mereka lompat naik ke atas genting, untuk memandang kelilingan angin dingin salju bertumpuk di cabang-cabang pohon tembok dan atas genting sekitarnya sunyi, menyedihkan dan menghuatirkan juga. Tengah berdiam itu, mendadak muda-mudi itu dikejutkan angin dingin dan keras ke arahnya, samar-samar mereka mendengar tertawa mengejek, tak keras tetapinya tak terdengarnya. Suara itu mendatangkan rasa giris. Dengan segera keduanya menoleh. Tiga tombak di hadapan mereka, mereka menampak dua orang pendeta dengan jubah abu-abu berdiri berendeng, tubuh mereka itu kurus kering bagaikan rebung, muka mereka peruh, wajah mereka tak tampaknya tak cuaca guram sekali, cuma terlihat empat biji matanya yang bersinar bengis. Yan bunyeri hingga ia mundur ke belakang si pemuda. Inggak bersikap tegak ia percaya orang lihai, kalau tidak, tidak nanti ia tidak ketahui datangnya mereka itu. Siapakah kamu, Jiwi? Ia tanya, kenapa Jiwi mengikuti kami? Kedua pendeta itu tidak menyahuti, sebaliknya tubuh mereka bergerak. Tangan mereka diluncurkan untuk menyambak ke dada si anak muda. Gerakannya sangat gesit. Ketika itu mereka terpisah kira tiga tombak. Inggak berlambat untuk menyambut samberan itu. Sebenarnya ia merasakan serangan hebat, berkelit, berbahaya untuk Yan bun. Mundur, si Nona menghalangi ia. Terpaksa ia melawan. Bentrokan itu hebat, keduanya terkejut. Kedua pendeta terus berlompat tinggi, melewati si anak muda, untuk menaruh kaki di belakangnya. Inggak terkejut, bahaya mengancam Yan bun dengan sebat ia memutar tubuh. Justeru itu terdengar teriakan nyaring dari Nona Kou, yang pedangnya berkilauan sebab si Nona, walaupun diajari. Dia toh melawan ketika kedua pendeta menyambar kepadanya, sekarang ini pendeta-pendeta itu memegang pedang di tangan kanan dan tangan kirinya menyambar-nyambar. Menampak demikian, Inggak lupa pesan gurunya, terpaksa ia menggunai Yan one ship pad. Kei ia melihat bahwa ia lagi menghadapi lawan tangguh, dulu-dulu belum pernah ada lawannya seperti dua pendeta ini. Kedua pendeta kaget, mereka mengasih dengar suara hektometer. Itulah sebab tangannya kena dicekal si anak muda. Meski demikian, ketika mereka memutar tangannya itu, lantas lolos dan bebas, mereka lompat mundur, dengan sangat heran mereka mendapatkan orang sangat lihai, maka mereka tidak maju pula hanya berdiri mengawasi. Yan bun bermandikan peluh saking kaget, memang ia melawan saking terpaksa. Eng koin, ia kata, dua pendeta ini sangat jahat, kau bereskanlah mereka. Kedua pendeta mendengar suara itu, mereka nampak gusar, romen mereka tambah bengis, dengan suara tawar. Mereka kata, seumur lolap sudah tak terhitung jumlah lolap membereskan orang, akan tetapi belum pernah lolap mendengar ada orang yang dapat membereskan lolap karena kata-katamu ini maka haruslah kamu disinkirkan dari dunia ini. Enggak heran tidak saja orang berpotongan dan bermuka serupa, suara mereka pun bareng dan sama, kata-katanya sama juga seperti itu keluar dari satu hati. Rupanya kamu tak senang ditegur ia kata kepada mereka itu, tawar. Jangan sesalkan kami. Kenapa kamu justru bertindak lancang? Apakah kamu datang ke wihara ini cuma untuk mencari aku yang rendah? Kedua pendeta itu mengawasi. Mereka agaknya heran. Apakah kau melihat itu mayat-mayat bergelimpangan di GWA Inghut peng mereka tanya, suara mereka menyeramkan. Si anak muda manggut. Ya, aku telah melihat itu, ia menjawab. Mungkinkah mereka itu dibinasakan kamu berdua? Kedua pendeta tidak menyahuti, hanya mereka menanya. Apakah kamu melihat Huketu demikian pertanyaannya? Ya, tadi sahut ingat. Sekarang ini entah dia pergi kemana. Jikalau begitu kamulah pembantunya Huketu suara itu keras. Jangan kamu sembarang menuduh ingat membentak ia tidak puas. Aku dan Huketu tidak mengenal satu dengan lain kenapa aku mesti membantu dia. Selagi berkata begitu, ia melihat kedua pendeta berpaling dengan mendadak seperti ada sesuatu yang sangat menarik. Perhatiannya di sampingnya, ia lantas turut menoleh. Di luar wihara, di tengah sebuah puncak terlihat sinar pedang. Huketu, kedua pendeta itu berseru tertahan, terus mereka berlompat pergi, berlari ke arah puncak itu, hingga lekas juga mereka lenyap di tempat yang guram sekali. Hingga mencekal tangan si nona, adik bun, mari kita pun pergi ia mengajak. Yan bun menurut, maka keduanya berlalu dengan cepat, mereka menyusul kedua pendeta itu sampai di tengah puncak di mana tampak Huketu berdiri keren bagaikan patung. Tangannya mencekal pedang, jubahnya bertebaran di antara seng angin, di belakang pendeta lama itu ada rombongannya Kim Itpeng berenam, yang sudah siap sedia untuk pertempuran. Jangan lupa,